Hari kedua pelaksanaan bimbingan teknis sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran kamis pagi digelar di Santika Hotel Bengkulu. Kegiatan tersebut diisi tiga pemateri, yakni Komisioner KPI Pusat Mima Susanti, Akademisi Lisa Adrianti, dan Praktisi Penyiaran Marli Effendi. BIMTEK Sekolah P3SPS diikuti puluhan peserta yang merupakan host atau penyiar yang aktif dalam acara di radio maupun televisi. Komisioner KPI Pusat Mima Susanti mengapresiasi KPID Provinsi Bengkulu yang telah antusias melaksanakan kegiatan BIMTEK P3SPS. Melalui kegiatan ini diharap menciptakan tenaga profesional di bidang penyiaran. Selain itu, KPI Pusat juga mengajak masyarakat untuk mengawasi konten siaran, guna memujudkan penyiaran profesional untuk informasi berkualitas. Maka sekolah P3SPS ini bagian dari untuk melahirkan itu. Jadi nanti kita harapannya ke depan teman-teman yang memang bekerja secara profesional di baga penyiaran, mereka memahami aturan-aturan ketika mereka mau memproduksi program siaran. Jadi harapannya ke depan, biar gak ada lah ya pelangkaran-pelangkaran yang terakhir. Sementara itu KPI Pusat Mima Susanti, KPI Pusat Mima Susanti, Provinsi Bengkulu, Albert Roland Thomas, mengatakan, pihaknya akan memproses laporan masyarakat jika ada lembaga penyiaran yang menyalahi aturan. KPI Pusat Mima Susanti, KPI Pusat Mima Susanti,